Hai kalau setiap hari nanti ditakutkan apa ditakutkan silsilnya yang ada di sini tekanan dari kayak apa itu ini pendorong mimisnya itu melar sobat betul atau nggak presisi itu yang mengakibatkan kerusakan pada tabung dan silsilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Ayrton jmj channel Pak sobat official Oke sobat berdeler kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kok operani senapan bocor ada seperti itu terus bagaimana cara mengatasi operani angin saat dipompa nggak masuk lah itu bagaimana cara mengatasinya sobat berdeler juga bertahu biar senapan sobat berdeler bila ada kendala seperti ini operani dipompa nggak masuk atau operani angin keluar dari tempat mimis itu biar tahu mengatasinya dan biar tahu solusinya juga seperti itu kalau sebelum sobat berdeler menonton video selanjutnya saya minta tolong untuk like share dan subscribe di channel pasopati official ini biar sobat berdeler nggak ketinggalan berita penting tutorial edukasi penting tentang senapan angin yang ada di pasopati ini Oke tonton terus video ini sampai selesai Oke sobat berdeler langsung aja yang pertama yang pertama itu senapan itu enggak boleh ditarik dulu tes ini tarik posisi belum dimasukkan belum dikembalikan ini tempat ini belum dikembalikan gini itu tembakan ditembakan ditembakan itu enggak boleh nanti sil yang dari sini sil yang di sini ya ini kan ada sil yang nanti keluar dari sini dan itu menyebabkan kebocoran angin yang ada di tabung juga harusnya dikembalikan dulu set di kunci baru kita tembakan itu boleh dan menembakkan enggak ada mimis seperti ini pun juga tidak boleh sebenarnya tidak boleh terlalu sering karena cuma satu kali enggak masalah tapi kalau setiap hari nanti ditakutkan apa sil sil yang ada di sini tekanan dari kayak apa itu ini pendorong mimisnya itu melar sobat betul atau enggak presisi itu yang mengakibatkan kerusakan pada tabung dan sil silnya terus yang kedua saat saat angin di pompa nggak masuk itu yang pertama harus dicek itu yang pertama ini saluran tabung ke kompa ini kan ini drat dipastikan drat itu sudah rapat habis itu sil sil silnya dari pompa apa ini selang tabung itu juga sudah ada baru kita masukkan kita pompa kalau enggak rapat nanti akan mengalami kebocoran dari sini saat mengisi angin yang pertama itu yang kedua yang kedua itu kalau sobat betul sudah disini sudah rapi sudah rapat baru kita cek dari sini kalau enggak masuk kita tarik terus baru kita pompa mungkin disini itu ada yang menyumbat berarti enggak masuk ke tabung berarti tarik dulu biar ada longgar rongganya baru kita pompa seperti itu itu satu dan dua cara mengatasinya dan ada lagi kalau sobat bediler sudah mengak satu benar dua benar tapi tetap enggak masuk berarti sil sil yang ada di tabung dan di saluran dan dalam senapan tadi itu harus diganti mungkin ada kerusakan di dalam silnya atau silnya sudah tidak berfungsi seperti seperti biasanya makanya kan saya sarankan buat sobat bediler yang mempunyai senapan PCP khususnya atau uklik pun juga seperti atau gedluk pun juga seperti itu harus rutin mengganti sil saat senapan digunakan untuk berburu mungkin satu bulan sekali ganti sil kalau jarang berburu enggak papa tapi kalau sering-sering berburu harus sering diganti sil agar apa akurasinya tetap bagus maring unuk tabungnya tetap baik dan lain-lain agar senapan pun juga tahan lama atau awet oke cukup sekian yaitu tadi tutorial atau edukasi sedikit tentang pengisian angin bila sobat bediler ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini nanti saya jelaskan kalau saya bisa kalau enggak bisa saya akan sering-sering dengan sobat bediler yang lain yang ada di tempat saya oke bila ada salah kata saya Ayrton JM mohon maaf dan jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel pasopati official wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati